Intro Terkait dengan usulan penyertaan modal untuk pancak karya, maka Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdul Asis Sangkala Eshud, menyampaikan penyertaan modal sudah diputuskan berdasarkan dengan penetapan perusahaan tersebut pada tahun 2020 yang dianggarkan kurang lebih 12 miliar rupiah. Namun, dikarenakan pandemi COVID-19 sehingga dilakukan pemotongan atau retribusi sebesar 50%. Penyertaan modal tersebut juga sudah ditetapkan pada peraturan daerah bersama dengan perusahaan daerah lainnya. Penyertaan modal tersebut sangat dibutuhkan agar perusahaan daerah bisa beroperasi, Namun, untuk pancak karya, untuk saat ini diberikan penguatan modal usaha. Berita 3 Penyertaan modal untuk PD pancak karya itu kan sudah kita putuskan bersamaan dengan penetapan perusahaan daerah tersebut di tahun 2020 yang lalu. Namun, kan dari anggaran yang kita tetapkan kurang lebih 12M itu mengalami pemotongan, revokusi, dan itu terjadi di semua SKPD dan semua kegiatan dengan pemotongan 50% itu. Nah sehingga, apa, sebagaimana juga semua perusahaan daerah yang ditetapkan oleh DPRD bersamaan dengannya juga sudah kita tetapkan perda tentang penyertaan modalnya. Ya, kemarin juga Maluku Energi Abadi kita tetapkan perusahaan daerahnya di satu sisi, tapi juga di sisi lain kita siapkan dana untuk penyertaan modal sehingga perusahaan daerah itu bisa beroperasi, ya. Bisa merekrut karyawan, mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan. Kalau untuk PD pancak karya, kemarin kan penguatan, ya.